Intro Halo Sobat, kembali lagi bersama kita di Marianta Help Kanker usus menempati urutan ketiga kanker yang paling umum terjadi di dunia per tahun 2018 Di posisi pertama adalah kanker paru-paru dengan jumlah 2,9 juta kasus Lalu disusul dengan kanker payudara dengan jumlah 2,9 juta kasus Dan kanker usus dengan 1,80 juta kasus Data itu dikutip dari laman World Health Organization Lalu tahukah Sobat apa saja faktor resiko penyebab kanker usus itu? Kalian penasaran? Dan inilah daftar penyebab kanker usus yang terlewatkan versi dari Marianta Help Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Melakukan diet rendah serat dan tinggi lemak Menurut penelitian, kanker usus dikaitkan dengan diet khas barat Yang cenderung mengkonsumsi makanan rendah serat dan tinggi lemak Ungkap laman Mayo Klinik Beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan risiko kanker usus Bagi orang-orang yang terbiasa mengkonsumsi daging merah dan daging olahan Dipengaruhi oleh faktor keturunan Sobat, kanker usus sangat mungkin terjadi apabila ada riwayat penderita kanker usus di keluarga kita Selain itu kita bisa juga terserang kanker usus jika memiliki kerabat yang menderita penyakit darah Risiko akan semakin besar apabila kita memiliki lebih dari satu anggota keluarga yang menderita kanker usus Sejumlah kecil, orang mewarisi mutasi gen yang menyebabkan kondisi seperti sindrom Lynch Atau familial adenomatus poliposis Orang yang memiliki mutasi gen jenis ini memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker usus Mengkonsumsi alkohol dan meraka Diperkirakan Sobat, 7% kanker usus di Inggris dipicu oleh kebiasaan merokok tembakau Risiko kanker usus ini akan kian meningkat seiring dengan banyaknya jumlah rokok yang dihisap tiap hari Waspada hal ini khususnya bagi perokok berat ya Di sisi lain, orang yang mengkonsumsi bir atau anggur dalam intensitas tinggi juga memicu risiko kanker usus hingga 10% Risikonya akan bertambah menjadi 25% Apabila kita mengkonsumsi 2 gelas bir atau 2 gelas anggur setiap harinya Selain itu, 1 dari 18 perempuan memiliki peluang untuk mengembangkan kanker usus Sementara untuk laki-laki hanya 1 dari 20 orang saja Risiko bertambah pada orang yang obesitas Orang yang memiliki kelebihan berat badan dan tergolong sebagai obesitas memiliki risiko tinggi terkena kanker usus Selain itu, terjadi peningkatan kematian akibat kanker usus pada orang obesitas Dibandingkan dengan mereka yang memiliki berat badan dengan body mass index Bahkan disebutkan, kanker lebih banyak dipicu oleh obesitas dibanding dari merokok atau minum-minuman beralkohol Diketahui bahwa obesitas tak hanya memicu kanker usus, tetapi juga hati, ginjal, dan ovarium Berhati-hatilah ya sobat Menderita Radang Usus Kronis Sobat, masih ada beberapa faktor resiko yang memicu kanker usus loh Yaitu telah menderita Radang Usus Kronis sebelumnya Penyakit seperti kolitis ulcerativa dan penyakit Crohn dapat meningkatkan resiko terkena kanker usus Hal ini akan semakin buruk apabila pasien memiliki usia yang tua Perawatan dari penyakit ini bisa dengan kemoterapi, radiasi, terapi hormon, dan juga pembedahan Dan itulah tadi ulasan mengenai daftar penyebab kanker usus yang terlewatkan Bagaimana sobat? Siap lebih peka pada diri sendiri? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Dan bisa menambah pengetahuan kalian Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun Maghampa Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton!